Jagok lana jilid 24 tamat. Ketika batu besar saling bergelindingan ke bawah, masih banyak orang yang tak sempat menghindar, bagi mereka yang memiliki ilmu meringankan tubuh agak sempurna segera meloncat untuk menghindar tetapi bagi mereka yang kurang cepat menghindar segera tertimpa dan meraung kesakitan. Si Soatang yang berdiri tegak di sana tiba menyaksikan sebuah batu besar bergelinding ke arahnya dengan cepat yang anjotkan badan melayang ke tengah udara. Berak batu besar tadi menumbuk sebuah pohon dan seketika itu juga diiringi suara keras tumbang ke atas tanah. Menanti batu cadas itu sudah selesai berhamburan di atas tanah, semua orang pun telah dipaksa mundur sejauh 35 tombak lebih. Akibatnya dari hujan batu cadas itu ada 78 orang jago menggeletak dengan kaki patah, mereka merintih tiada hentinya menahan rasa sakit yang luar biasa. Si Soatang benar naik pitam, dengan suara keras segera bentaknya. Tunggu saja saatnya, setiap kali aku berhasil menembusi lembah Cui Hang Kok, akanku bunuh semua seluruh penghuni di sana. Ucapan ini tidak mendatangkan perasaan apa bagi orang lembah Cui Hang Kok yang ada di atas tebing, lain halnya dengan si C yang berada di sisinya, diam ia merasa bergidik. Si Soatang tarik napas panjang lalu serunya kembali kita mundur dahulu ke belakang. Semua orang sama mengundurkan diri dari tempat itu, mereka yang terluka pun merontah bangun untuk kemudian menggabungkan diri dengan rombongan mereka, dalam sekejap mati semua orang telah mengundurkan diri kurang lebih setengah lidari mulut lembah tersebut. Air muka si Soatang berubah hebat, ia merasa sangat tidak senang dengan keadaan yang dihadapinya saat ini. Dengan wajah cemberut ia duduk seorang diri di atas batu, semua orang yang merasakan kelihayan batu lembah Cui Hang Kok pun tidak ada yang berani memberi komentar, semua orang duduk dengan mulut membungkam. Lewat beberapa saat kemudian si Soatang baru mendengus dengan dingin. HMM Partai Gobiye tidak lebih hanya andalkan keuntungan letak lembahnya belaka, maka mereka berhasil membendung jalan pergi kita, padahal dalam Partai Gobiye kecuali si Tai Sian Seng seorang. Mengasalkan ada beberapa orang berhasil menyusup ke dalam tidak sulit bagi kita untuk menundukkan mereka. Tak seorang pun berani membangkang atau memberi komentar akan ucapan dari si Soatang ini, sementara dalam hati mereka berpikir, siapa yang tidak tahu akan kebenaran Cheng Li itu, justru persoalannya terletak bagaimana caranya menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok. Tentu saja berada di hadapan si Soatang tak seorang pun yang berani mengutarakan pertanyaan itu, sinar metu si Soatang perlahan menyapu wajah para jago, tiba ia teringat akan seseorang segera teriaknya. Dimanakah Tian Yang Ittelo? Kiranya secara tiba gadis ini teringat sewaktu berada dalam kuil Xiao Lim, setiap kali ia menjumpai kesulitan Tian Yang Ittelo olah yang memberikan pemecahannya tetapi setelah meninggalkan Partai Xiao Lim karena sepanjang perjalanan tidak menjumpai kesulitan maka ia tidak terlalu memperhatikan orang itu lagi, tapi sekarang karena menjumpai kembali kesulitan di dalam menjebolkan pertahanan lembah Cui Hang Kok maka ia mencari orang tua itu lagi untuk diminta pendapatnya. Dalam anggapan gadis tersebut, Tian Yang Ittelo pasti berada di dalam rombongan jago itu. Siapa sangka dalam kenyataan Tian Yang Ittelo adalah hasil penyaruan dari Tong Hong Pacu, setelah berhasil menundukkan kuil Xiao Lim, gembong iblis itu merasa tidak bakal menjumpai kesulitan lagi maka ia telah Berangkat balik ke perkampungan Jiet Guacung untuk pusatkan perhatiannya menghadapi Tong Hong Pek. Tidak aneh kalau teriakan si Soatang saat ini sama sekali tidak kedengaran suara sahutan. 7-8 kali si Soatang berteriak namun tidak kedengaran suara jawaban hal ini makin menggusarkan gadis tersebut, segera teriaknya keras. Tong Hong Tong Chu. Tong Hong Lui berada di sisinya, walaupun ia tahu gadis itu tidak mungkin bisa mengapa-apakan dirinya, namun teriakan yang begitu keras cukup membuat hatinya terperanjat. Hamba berada di sini segera sahutnya. Benarkah apa yang ku katakan barusan perkataan dari Hu Beng Chu sangat tepat sekali. Setelah malam menjelang tiba nanti kita mulai bekerja. Aku dengan kaserta membawa delapan orang yang berkepandaian paling tinggi dia menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok, asalkan kita berhasil menyerbu ke dalam lembah berarti usaha kita akan sukses. Hu Beng Chu, kata Tong Hong Lui setelah berpikir sebentar ditinjau dari keadaan tadi aku, aku rasa tidak gampang bagi kita untuk menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok. Apalah yang kita takut titegur si Soat Tang kurang senang. Aku takut kita bisa menemui kegagalan total. Omong kosong, bayangkan saja kuil si Yau Lim Siye yang begitu tersohor di kolong langit, bukankah semua anggota? Partainya memunahkan sendiri ilmu silatnya kalau perserikatan Butek Biang kita tak dapat melawan partai Gou Diye, Bukankah kejadian ini patut dibikin sebagai suatu lelucon sudah tidak usah banyak bicara lagi, cepat pilih jago lihai dan mulai mempersiapkan diri. Setelah gadis itu ambil keputusan Tong Hong Lui tentu saja tak berani banyak bicara lagi terpaksa ia mengiakan. Si Soat Tang tertawa dingin sambil bergendong tangan perlahan ia berjalan keluar dari lembah tersebut. Gadis ini mendekati kembali lembah Cui Hang Kok dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Ketika menyaksikan tumpukan batu di atas tebing ia menghela nafas panjang, ia sadar apa yang diucapkan Tong Hong Lui tadi sebenarnya sama sekali tidak salah, meskipun ia dibantu sembilan orang jago lihai belum tentu bisa berhasil menyusup ke dalam lembah musuh. Lama sekali gadis itu memeriksa keadaan lembah Cui Hang Kok, akhirnya ia kembali ke tengah lembah, di sana Tong Hong Lui telah mempersiapkan delapan orang jago untuk menantikan perintah selanjutnya. Malam telah menjelang tiba, namun sayang sekali malam itu bulan muncul dengan terangnya membuat suasana jadi cerah. Dalam keadaan secerah ini hendak menyusup ke dalam lembah, si Soatang tahu keadaan pasti tidak menguntungkan bagi dirinya maka ia berjalan mondar-mandir di sekitar sana sambil memikirkan keruk yang bagus untuk memecahkan kesulitan tadi. Di tengah kesunyian yang mencekam itulah mendadak muncul dua orang ke hadapan si Soatang Seraya berseru. Lapor Hu Beng Cu, di luar lembah ada seseorang ingin menghadap. Siapakah orang itu tanya si Soatang sambil tertegun? Lama menyebut namanya si Lim bernama Hao Seng. Kata Lim Hao Seng segera mendatangkan perasaan tidak enak dalam hati gadis itu, pelebagai peristiwa yang terjadi dalam benteng Tianit Po Tempo dulu kembali terlintas dalam benaknya. Si Soatang tertegun beberapa saat lamanya dari mana Lim Hao Seng bisa muncul di tempat ini ia segera berseru. Silahkan dia masuk ke dalam. Dua orang itu mengiakan dan segera berlalu tidak selang beberapa saat kemudian muncullah Lim Hao Seng di bawah sinar rembulan yang cerah. Ketika itu si anak muda tersebut memakai jubah panjang langkahnya mantap wajahnya memancarkan sinar gagah, sekilas pandang dapat diketahui bahwa ilmu silatnya telah mencapai tingkat sempurna. Diam si Soatang tertawa dingin, menanti Lim Hao Seng sudah dihadapannya ia baru menegur. Kau datang dari mana? Aku datang dari lembah Cui Hang Kok Sahut Lim Hao Seng sambil tertawa. Jawaban dari Lim Hao Seng itu begitu diutarakan suasana dalam lembah itu semakin sunyi. Beratus orang jago bulim melakukan perjalanan selaksali datang ke situ bukan lain adalah hendak. Menghadapi Partai Godie yang berpusat di lembah Cui Hang Kek dan sekarang berada di hadapan orang banyak Lim Hao Seng mengakui datang dari lembah tersebut, keberaniannya benar mengejutkan orang. Untuk beberapa saat lamanya sinar mati semua jago sama ditujukan ke arahnya, namun si anak muda itu masih tetap tenang lalu berseru. Oh 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 kiranya kau sudah jadi anak murid dari perguruan Gobie. Bukan-bukan kau sudah salah besar, Sahut Lim Hao Seng gelengkan kepalanya berulang kali. Sudah sangat lama aku tiba di lembah Cui Hang Kek, sejak aku tahu Giyok Jien telah jadi murid si Tai Sian Seng, aku pun berangkat kemari, tetapi aku bukan anak murid dari perguruan Gobie. Mengungkap tentang Giyok Jien, timbul perasaan yang kurang sedap dalam hati si Soatang, ia segera tertawa dingin. Kalau begitu kau pasti sudah bertemu dengan dirinya bukan? Benar sekarang ia jadi anak murid si Tai Sian Seng, ilmu silatnya mengalami kemajuan pesat, sekarang ia sudah bukan Giyok Jien yang dahulu lagi. Mendengar Lim Hao Seng memuji kekasihnya, si Soatang semakin tidak senang hati, air mukanya kontan cemberut. Tidak usah banyak bicara lagi, kedatanganmu pada malam ini untuk menjumpai diriku tentu bukan disebabkan hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata itu bukan. Piyaw Moai. Seruan ini seketika memancing kasak kusuk dari para jago, mereka agaknya mulai membicarakan soal anak muda itu, sebab kecuali Tong Hang Lui siapapun tidak tahu apabila Lim Hao Seng sebenarnya adalah engkoh misan dari si Soatang. Lim Hao Seng merandek sejenak, kemudian ujarnya kembali. Perserikatan Butek Dieng ini sebenarnya adalah suatu usaha Tong Hong Pacu yang berangan hendak menguasai kolong langit. Piyaw Moai, apa gunanya kau pun ikut terjunkan diri ke dalam air keruh ini menurut penglihatanku lebih baik cepatlah mengundurkan diri daripada tertimpa hal yang tidak diinginkan. Hal yang tidak diinginkan apa saja menurut pendapatmu. Tanda tanya coba katakanlah jengek si Soatang dingin. Piyaw Moai, penjagaan sekitar lembah Cui Hang Kok amat kata tidak kau bisa menerjang masuk. Kalau kau gagal menerjang lembah Cui Hang Kok maka seluruh umat bulim akan mengetahui kejadian ini dan semua orang akan beranggapan bahwa perserikatan Butek Beng sebenarnya bukan sungguh tanpa tandingan, apalagi di antara orang kuat siapa berani menyatakan bahwa ilmu silat sendiri adalah paling lihai dan tanpa tandingan di kolong langit. Walaupun apa yang diucapkan Lim Hao Seng termasuk baik, namun membuat si Soatang makin mendengar semakin gusar, sehingga akhirnya ia membentak keras. Sebenarnya aku memang tak punya akal untuk menghancurkan lembah Cui Hang Kok, tapi sekarang aku sudah temukan keruh yang bagus untuk melaksanakan niatku itu. Apa caramu itu tanya Lim Hao Seng dengan air muka sama sekali tidak berubah. Tiba si Soatang ayun tangannya seraya membentak. Bentakan dari gadis itu amat keras laksana guntur membelah bumi di siang hari bolong, seketika itu juga ada tujuh-delapan orang muncul dari sisinya dan segera mengurung Lim Hao Seng rapat. Aku sendirilah yang hantar kematianmu, jengek si Soatang sambil tertawa dingin, akan kutawan dirimu lalu menerjang ke dalam lembah Cui Hang Kok dan menaiki dinding tebing itu, meskipun ada batu yang bergelindingan dari atas namun kau pun akan mati bersama, akan kulihat apakah Giyok Jintega melihat kematianmu yang mengenaskan itu. Piyaw Moai, Adik Misan, Aku mengira setelah ilmu silatmu mengalami kemajuan pesat maka sedikit banyak kau akan berubah dari sikapnya yang dahulu, ujar Lim Hao Seng sambil menghela nafas panjang. Siapa sangka kau masih tetap seperti sedia kala, hatimu tetap adem bagaikan salju di tengah musim dingin, niatmu untuk mencelakai aku, mencelakai Giyok Jintega sama sekali tidak berkurang. Rasanya aku memang demikian, kau harus menyesal karena telah datang menjumpai diriku. Lim Hao Seng tidak bicara lagi tampak ia putar badan sambil lalu berkata, Kalau memang kita tidak cocok dalam pembicaraan aku pun tidak akan bicara lebih lanjut, hanya saja Paman pernah melepaskan budi kepadaku maka aku harus temui dirimu sekali lagi. Sembari berkata ia berlalu dari situ. Menyaksikan keadaan tersebut, si Soatang segera tertawa terbahak. Kalau kau anggap dirimu bisa datang dengan gampang, lantas berlalu dengan gampang pula, maka tindakanmu telah pandang enteng aku orang, eeei bocah mengapa kalian tidak mulai turun tangan? Tujuh delapan orang telah mengurung Lim Hao Seng sejak tadi, apalagi ketika pemuda itu bergeser dari tempat semula, tiga orang yang berdiri di hadapannya sudah siap sedia turun tangan, cuma sebelum mendapat perintah dari darah itu mereka tak berani berkutik. Sekarang si Soatang telah membentak, dua orang segera ayunkan telapak tangannya mencengkeram bahu Lim Hao Seng. Gerakan tangan kedua orang itu cepat bagaikan kilat namun Lim Hao Seng tetap berdiri tegak seolah tak pernah terjadi sesuatu kejadian pun. Tampaklah serangan kedua orang itu segera akan berhasil mencengkeram sepasang bahunya, mendadak si anak muda itu miringkan sedikit badannya ke samping, serangan kedua orang itu seketika mengenai sasaran kosong. Ketika sepasang tangan Lim Hao Seng diayun dengan kecepatan yang luar biasa hingga sukar dilukiskan dengan kata ia balas mencengkeram pergelangan tangga kedua orang itu. Dua orang jago yang sedang menyerang ke depan itu hanya merasakan tiba pergelangannya jadi kencang dan mereka sudah terjatuh ke tangan Lim Hao Seng, bagaimanakah si anak muda itu turun tangan tak seorang pun yang berhasil melihat jelas. Setelah berhasil menaklukan kedua orang itu Lim Hao Seng tersenyum ujarnya. Aku tidak pernah mengikat tali permusuhan dengan kalian, apa sebabnya serangan yang kalian berdua lepaskan begitu keji? Sembari berkata sepasang lengannya diayun perlahan ke depan terdengar dua orang lelaki kekar itu menjerit kaget, tubuh mereka terhuyung mundur ke belakang dan jatuh terjengkang ke atas tanah kurang lebih dua tombak dari semula. Dalam sekali gebrakan Lim Hao Seng berhasil merobohkan dua orang jago tanpa keluarkan tenaga banyak, kejadian ini besar menggemparkan seluruh kalangan, namun bukannya keder, para jago yang mengurung di sekeliling kalangan jadi berteriak gusar, jumlah orang yang mengurung si anak muda itu pun semakin bertambah banyak. Terhadap datangnya kepungan Lim Hao Seng tidak ambil gubris, setelah melemparkan tubuh kedua orang itu ke belakang ia lantas maju selangkah ke depan, namun dengan cepat ia berhenti kembali sebab tujuh delapan belas orang jago telah menghadang jalan perginya. Tong Hong Lui jatkan badan berkelebat melewati atas kepala para jago dan melayang kehadapan Lim Hao Seng, tegurnya sambil tertawa. Anda bersiap sedia hendak terbuat apa ingin menerjang keluar dengan kekerasan. Aku khusus datang kemari untuk menasehati Piao Mo Aiku, kalau memang ia tak suka mendengarkan tentu saja aku harus berlalu jawab si anak muda itu tenang. Sikapnya seolah tidak pandang sebelah mata pun terhadap kepungan para jago. Perkataan ini menggelikan Tong Hong Lui tak terasa ia tertawa. Anda hendak berlalu dengan care apa ia menegur kembali. Aai aku tidak ingin bergebrak melawan kalian, tetapi apabila harus bergebrak, aku pun punya care untuk menghadapinya. Baru saja ucapan itu meluncur keluar, mendadak pergelangannya berputar, lima jari bagaikan jepitan baja menyambar ke muka langsung mengancam dada Tong Hong Lui. Serangan ini datangnya secara mendadak dan lihainya luar biasa. Tong Hong Lui tidak menyangka si anak muda ini dapat melancarkan serangan secara tiba, ia masih berbicara buru tubuhnya menyusut ke belakang dan mengundurkan diri. Memang tepat Tong Hong Lui menghindar dari serangannya namun dengan adanya peristiwa ini maka beberapa orang yang berdiri di belakangnya jadi sial. Semua orang tidak menyangka Lim Housen bakal melancarkan serangan termasuk juga Tong Hong Lui sendiri, namun secara tiba si anak muda itu menyerang membuat orang yang diserang mundur ke belakang. Tentu saja atas perubahan ini beberapa orang yang berdiri di belakangnya jadi gelagapan dan tempat menghindar lagi. Plak diiringi suara bentrokan nyaring tiga orang lelaki yang ada di belakang punggung Tong Hong Lui kena keterjang hingga mencelat. Meskipun ilmu silat yang dimiliki tiga manusia itu tidak lemah, namun mereka bukan tandingan Tong Hong Lui diiringi jeritan ngeri ketiga orang itu tubuh mereka bagaikan layang putus penang mencelat ke belakang dan muntah darah segar. Suasana di sekeliling kalangan jadi gempar bersamaan dengan mundurnya Tong Hong Lui, beberapa puluh macam senjata segera menyambar ke arah Lim Hau Seng. Si Soatang pun tertawa dingin, ia mengejek ke arah si anak muda itu, dalam keadaan seperti ini pun si anak muda itu masih ingin bergebrak melawan para jago. Sebenarnya dengan ilmu silat yang dimiliki si Soatang ia masih jauh di atas kepandayan Lim Hau Seng, asal gadis itu turun tangan maka si anak muda itu pasti roboh ke atas tanah, namun si Soatang masih ingin menjaga gengsi, ia tidak ingin ikut seru menyerang Piao Ko, kakak Nisan, nya berbarengan dengan para jago. Beberapa orang itu mengikuti teriakan Louis Seng menyerang ke arah Lim Hau Seng, hampir boleh dikata semua serangan datang dari belakang punggung si anak muda itu. Namun Lim Hau Seng sama sekali tidak gentar, telapak kirinya berputar WS tanda seru ia kirim sebuah pukulan yang memaksa Tong Hong Lui mundur kembali selangkah ke belakang. Bersamaan itu pula telapak kanannya berputar satu lingkaran ke belakang, lima jarinya mencengkeram sebatang. Poan Koan Pit yang kebetulan pada saat itu menyerang tubuhnya lalu dibetot sekuat tenaga. Orang yang bersenjatakan Poan Koan Pit itu adalah seorang lelaki kekar berwajah segitiga, karena dibetot tubuhnya segera terhuyung ke depan. Dengan terhuyungnya tubuh orang itu ke muka, keadaan pun berubah, sekarang orang itulah yang menggantikan kedudukan Lim Hau Seng untuk menyambut datangnya serangan bokongan. Kejadian ini membuat tiga orang rekannya jadi terperanjat, dua orang di antaranya segera berteriak keras dan tarik kembali serangannya Sedang orang ketiga berhubung melancarkan pedangnya terlalu cepat maka sulit baginya untuk menghadapi perubahan di luar dugaan ini, ia tak sanggup menahan kembali serangannya ujung pedang itu pun segera menembusi punggung rekan sendiri. Sejak permulaan hingga detik itu Lim Hau Seng sama sekali tidak berpaling barang sekejap pun, tapi agaknya ia tahu apa yang telah menimpa diri lelaki bersenjatakan poan koan pit itu ketika orang itu tertusuk pedang rekan sendiri, ia segera tertawa dingin dan menjenek. Membokong orang dari belakang punggung itulah akibat yang harus diterima. Sembari berseru lengannya dipentangkan ke samping dengan menggunakan senjata poan koan pit rampasan ia tangkis. sempat lima buah senjata tajam yang mengancam datang setelah itu dengan langkah lebar maju ke depan. Kriyit ujung poan koan pit itu seketika menusuk ke arah dada Tong Hong Lui. Agaknya Tong Hong Lui sama sekali tidak menduga kalau Lim Hau Seng memiliki ilmu silat yang amat lihai. Tadi ia kena terdesak sebab serangan datang terlalu mendadak, Kali ini ia sudah dibikin persiapan maka ketika menyaksikan serangan si anak muda itu meluncur datang dengan sigap ia menyambut serangan itu. Pedangnya diputar dan segera berkelebat ke depan menyambut datangnya ancaman, dalam sekejap metu itulah terdengar suara bentrokan nyaring menggema di angkasa ujung pedang serta poan koan pit itu telah saling terbentrok satu dengan lainnya. Lim Hau Seng dorong tangannya ke arah pedang di tangan Tong Hong Lui segera menekuk, kemudian diiringi bentakan nyaring bukan saja tidak ditarik sebaliknya malah mendorong pedangnya lebih ke depan. Berada dalam keadaan seperti ini, seandainya pedang di tangan Tong Hong Lui adalah sebilah pedang biasa, niscaya telah putus jadi beberapa potong. Namun pedang yang berada dalam genggaman Tong Hong Lui meski tidak setajam pedang si Soatang namun itu pun sebilah pedang mustika, kena didorong ke depan pedang tadi segera berubah jadi bentuk separuh lingkaran busur. Dengan demikian pertarungan antara kedua orang itu pun dari bertanding jurus silat telah berubah jadi adu tenaga dalam. Menjumpai peristiwa ini para jago lainnya tidak berani turun tangan lagi, sebab saat ini antara Lim Hao Seng dengan Tong Hong Lui sedang melangsungkan adu tenaga dalam, seandainya ada keadaan seperti ini, ada orang yang menyerang Lim Hao Seng maka hal ini berarti orang itu sudah pandang rendah diri Tong Hong Lui. Bab 26 Terdengar Lim Hao Seng bersuit nyaring, suaranya lantang dan nyaring bahkan panjang tiada berkeputusan begitu nyaring suara suitan tadi sampai menggema ke tempat kejauhan. Tong Hong Lui, tenaga dalammu betul luar biasa pujinya. Pada saat itu perhatian semua orang sedang dicurahkan ke tengah kalangan di mana sedang terjadi duel tenaga dalam yang sengit, mereka menduga dalam bentrokan ini pasti akan berlangsung suasana yang tegang, maka siapapun tidak menaruh perhatian bahwasannya bersamaan dengan menggemanya suara suitan tadi dari tengah udara telah melayang datang dua ekor burung elang yang amat besar. Terima kasih atas pujianmu, sahut Tong Hong Lui sambil tertawa dingin. Sembari berseru tenaga luakangnya disalurkan ke arah telapak semakin dasyat lagi, ia berusaha merobohkan pihak lawan dalam duel tersebut. Mendadak pada saat itulah Lim Hao Seng ngejut badan kemudian meloncat ke tengah udara. Tindakan si anak muda itu benar jauh di luar dugaan semua orang, mereka jadi tercengang, sementara Tong Hong Lui yang tak sanggup menarik kembali hawa luakangnya secara tiba, membuat pedang yang semula melengkung segera lurus kembali diiringi desiran angin tajam menyapu lewat. Cukup tenaga pantulan dari pedang itu sudah luar biasa sekali apalagi ditambah memancarnya hawa luakang Tong Hong Lui yang maha dasyat. Dalam sekejap metu, tubuh Lim Hao Seng telah mencelat ke tengah udara. Jauh lebih tinggi dari kemampuannya, berada di tengah udara ia berjumpalitan sebanyak beberapa kali dan meluncur kembali 5-6 tombak ke tengah udara. Sembari meluncur ke atas Lim Hao Seng bersuit nyaring tiada hentinya, ketika itulah semua orang dapat menemukan adanya dua ekor elang raksasa sedang terbang menuju ke arah si anak muda itu. Kehadiran dua ekor elang tadi tepat pada saatnya, ketika burung itu meluncur ke bawah tubuh Lim Hao Seng pun sedang melayang ke atas, mereka bertemu di tengah udara, ambil kesempatan itulah tangan si anak muda itu segera menyambar kaki elang tadi. Dalam pada itu tubuh Lim Hao Seng berada kurang lebih 5-6 tombak dari permukaan tanah. Setelah ia berhasil menyambar kaki burung elang tadi, kedua ekor elang itu pun segera pentang sayap terbang ke angkasa. Ratusan orang jago yang ada di lembah bukit tersebut sama berteriak setelah menjumpai peristiwa yang belum penuh dijumpai itu. Cepat lepaskan senjata rahasia bentak si soatang sambil berteriak aneh. Dalam sekejap mata puluhan macam jenis senjata rahasia sama meluncur ke angkasa. Tapi pada saat itu dua ekor burung elang tadi sudah berada puluhan tombak di tengah udara, senjata rahasia siapa yang bisa mencapai tempat ketinggian itu? Makin lama kedua ekor burung elang itu terbang makin ke atas, dalam sekejap mata si anak muda itu sudah terbang keluar dari lembah dan lenyap dari pandangan. Jumlah jago lihai yang hadir di lembah bukit tersebut tidak sedikit jumlahnya, bukan saja mereka tak bisa berbuat apa, sekalipun si soatang yang memiliki kepandayan silat paling lihai pun tak dapat berkutik. Gadis ini jadi amat gusar, ia mendongkol dan mangkel terhadap tindakan Lim Houseng, bukan saja usahanya berhasil melukai beberapa orang anak buahnya, bahkan ia pun bisa berlalu tanpa seorang pun berhasil merintangi kemauannya itu. Air muka si soatang berubah sengit hebat, sedang para jago pun mulai berbisik membicarakan peristiwa yang baru saja berlangsung, namun ketika mereka saksikan air muka wakil Beng Cu mereka berubah hebat suasana pun seketika berubah jadi tenang kembali. Si soatang tertawa paksa lalu serunya Tong Hong Tong Cu, kira dari orang si Lim itu bagus sekali. Ucapan ini jelas sekali artinya, ia hendak meniru Lim Houseng dengan menggunakan elang raksasa sebagai kendaraan mengangkut untuk membawa para jago masuk ke lembah Cui Hang Kok, meskipun Tong Hong Lui tahu bahwa tindakan ini tak mungkin mereka lakukan namun saat ini ia tak berani bicara. Si soatang sendiri pun sadar bahwa ia tak mungkin dilakukan sebab mereka tidak memiliki burung elang yang dapat didikan akan hal tersebut. Oleh sebab itu tanpa menantikan jawaban Tong Hong Lui, ia segera putar badan dan berjalan masuk ke dalam tenda, seorang diri ia duduk terpekur sambil putar rotak mencari jalan keluar. Para jago yang ada di dalam lembah itu tak berani bersuara, mereka pada duduk atau berbaring, suasana tetap diliputi kesunyian. Setelah berpikir beberapa saat lamanya, si soatang muncul kembali dari tendanya ia memerintahkan. Padamkan semua api yang ada di sekitar tenda, kalian semua pergilah istirahat. Begitu perintah diturunkan, dalam sekejap metu semua api dalam lembah telah padam, di bawah sorotan seng rembulan, suasana dalam lembah itu kelihatan jauh lebih sunyi. Menanti perintahnya telah dilaksanakan si soatang baru, menunjotkan badan melayang keluar dari mulut lembah. Banyak jago yang menyaksikan tindakannya, namun siapapun tak ada yang berani bersuara mereka biarkan gadis itu berlalu seorang diri. Demikianlah, tidak selang beberapa saat keluar dari lembah gunung sampailah si soatang di bawah sebuah pohon di luar lembah Cui Hangkok. Setelah bersembunyi di belakang pohon, ia perhatikan suasana sekeliling tempat itu, ia temukan di atas tebing yang curam serta menjulang ke angkasa itu diliputi keheningan, sedikit suara pun tidak kedengaran perlahan gadis itu mulai merangkak ke depan. Menanti ia berada tiga tombak dari mulut lembah, si soatang baru berhenti merangkak, ia cabut sebatang pohon lalu dengan sekuat tenaga dilempar ke dalam lembah. Tenaga dalamnya amat sempurna, diiringi desiran angin tajam pohon tersebut segera melayang ke arah batu cadas yang berserakan di mulut lembah, sepintas lalu meluncurlah batang pohon tadi seakan ada beberapa orang yang bersama melayang ke depan. Menurut perhitungan si soatang, asal di atas tebing ada anak murid partai gobi yang melakukan, maka batang pohon yang disambit ke arah dalam lembah pasti akan dikira musuh yang berusaha menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok, mereka pasti akan melepaskan batu cadas untuk membunuh orang tadi. Asal peristiwa ini diulangi beberapa kali, maka tidak selang beberapa bulan persediaan batu di atas tebing pasti akan habis dan pada saat itulah tidak sulit bagi pasukan induknya untuk menyerbu ke dalam lembah. Perhitungan si soatang memang sangat cermat namun suatu peristiwa di luar dugaan telah terjadi di depan mata, batang pohon yang diluncurkan ke dalam lembah itu sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun, suasana di atas tebing tetap tenang dan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun jua. Si soatang tertegun, pikirnya. Apa sebabnya tiada reaksi apakah di tengah malam buta penjagaan oleh pihak Partai Gobie Rada Mengendor? Gadis Shisi ini adalah seorang gadis cerdas, dalam hati ia sadar bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, pihak Partai Gobie tidak akan mengendorkan penjagaan lembahnya apalagi sebagai jagoan kangong, namun ia tak kuat menahan pancingannya ini, maka setelah berdiri tertegun beberapa saat lamanya ia segera berkelebat ke dalam. Beberapa tombak telah dilalui, tubuhnya yang menempel di atas dinding tebing sama sekali tak peroleh gangguan, suasana di atas tebing sana tenang seperti sedia kala, tiada batu yang digelindingkan ke bawah. Si soatang merasa jantungnya berdebar keras segera pikirnya. Dalam Partai Gobie Pai, kecuali si Tai Sian Seng seorang, rasanya tak ada jago lihai lainnya, kalau aku menerobos masuk seorang diri, meski rada menempuh bahaya tapi itu pun tidak terlalu bahaya bagi keselamatanku asal si Tai Sian Seng berhasil dikalahkan, urusan segera akan selesai. Ia merasa tubuhnya sudah berada sangat dekat dengan mulut lembah, namun dari atas tebing belum kelihatan juga adanya suatu gerakan, ia merasa meskipun sewaktu meloncat ke atas nanti jejaknya kunangan, maka di kala batu cadas belum digelindingkan mungkin ia sudah berhasil memasuki lembah Cui Hangkok. Berpikir sampai di situ, si soatang merasa amat girang sekali tanpa berpikir panjang lagi mengempos tenaga dan melayang naik ke atas bukit. Ia takut ketika berada di tengah udara, dari atas tebing bakal muncul hujan batu, maka ketika tubuhnya masih ada di tengah udara ia mengempos tenaga lagi dan berjumpalitan ke atas. Mengikuti jumpalitan tadi bagaikan seekor burung elang, ia meluncur lima tombak lebih ke atas, diiringi desiran angin tajam tubuhnya tiba sudah melayang turun di atas tebing. Sekali lagi ujung kakinya menjejak permukaan tanah, badannya meluncur tiga tombak kebalik tumpukan batu cadas dan langsung menyerbu ke dalam lembah Cui Hangkok. Setelah melewati sebuah selat sempit sampailah gadis itu di dalam sebuah lembah yang luas, di sisi lembah mengalir sebuah selokan yang mengelilingi limbah tadi dan menghubungkan tempat itu dengan sebuah air terjun. Di hadapannya menjulang tinggi bukit terjal di antara pepohonan yang rindang berderet bangunan rumah yang megah dan kokoh. Waktu itu suasana dalam lembah sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, begitu hening suasana seolah dalam lembah itu tak ada seorang manusia pun. Ketika menginjakan kakinya untuk pertama kali di atas puncak bukit tadi, si Soat Ang merasa girang sebab orang Partai Gowdie sama sekali tidak menemukan jejaknya. Tapi sekarang setelah masuk ke dalam lembah Cui Hangkok dan sama sekali tidak tampak manusia yang berjaga, sebagai gadis cerdik ia tahu keadaan tentu tidak beres. Sebab dalam situasi yang amat kritis dan tegang di bawah ancaman serbuan musuh tangguh, tidak mungkin pihak Partai Gowdie tidak melakukan perondaan serta penjagaan, ketika itulah si Soat Ang merasa hatinya bergidik. Mendadak dari belakang tubuh gadis itu berkumandang suara dari Lim Hau Seng. Piaw Muai, sudah lama kita nantikan kehadiranmu, ternyata kau datang juga, tahukah kau bahwa Giyok Jien sangat kenal dengan tabiatmu? Dengan cepat si Soat Ang putar kepala, terlihatlah Lim Hau Seng telah berdiri di belakang tubuhnya. Si Soat Ang terperanjat, ia bukan kaget sebab menjumpai sepasang muda-mudi itu berada dalam lembah Cui Hangkok, melainkan kaget akan kemunculan kedua orang itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun, hal ini menunjukkan kalau kepandaian silat yang mereka miliki telah mencapai puncak kesempurnaan. Gadis itu tertegun dan untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengutarakan sepatah katapun. Si Ocia Sapa Giyok Jien sambil tertawa. HMM bagus sekali, kiranya kalian berdua berada di sini, dimanakah si Tai Sian Seng? Aku berada di sini mendadak seseorang menyahut dari belakang tubuhnya. Jawaban ini semakin mengejutkan si Soat Ang, dengan cepat ia putar badan, tampaklah si Tai Sian Seng telah berdiri angker di belakang tubuhnya. Dengan kehadiran ketiga orang itu maka darah asa benteng Tianit Peo ini pun segera terkurung dalam posisi segitiga. Secara lapat si Soat Ang merasa keadaan tidak menguntungkan pihaknya, tapi ia percaya dan yakin dengan kemampuan ilmu silat yang dimilikinya saat ini, ia segera tertawa dingin dan menjenek. Si Tai Sian Seng kau anggap penjagaan dalam lembah cuihang kokmu ketat kau anggap tak ada seorang manusia pun berhasil menyusup kemari bukankah sekarang aku sudah berada di sini? Paras muka si Tai Sian Seng diliputi keseriusan, ia tidak gusar juga tidak tertawa dengan sinar metu, tajam kakek tua itu menatap Seng darah beberapa saat kemudian sahutnya. Justru kami inginkan kehadiranmu seorang diri, kau telah masuk perangkap kami. Ucapan ini mengejutkan si Soat Ang namun menggusarkan pula hatinya, jelas pihak Partai Godie sengaja mengendorkan penjagaannya untuk memancing kehadirannya di atas bukit ini orang diri. Kontan ia tertawa dingin tiada hentinya. HMM jangan keburu girang, siapakah yang masuk perangkap masih terlalu pagi untuk dikatakan, si Tai Sian Seng kau hendak melawan aku seorang diri ataukah bertiga? Sementara dalam hati gadis itu berpikir, akanku panasih hatinya agar ia terima tantanganku untuk berdual satu lawan satu, dengan adanya kejadian ini maka posisiku lebih menguntungkan. Siapa sangka jawaban dari si Tai Sian Seng jauh di luar dugaannya, terdengar ia berkata, Setelah kau datang masuk perangkap, tentu saja kami tidak akan berdual satu lawan satu dengan dirimu. Si Soat Ang naik pitam, sepasang telapaknya segera disilangkan di depan dada dan membentak. Baik, majulah kalian semua, aku tidak akan gentar menghadapi kalian. Ayo kalau tak mati, sekalian panggil seluruh anak murimu. Begitu selesai berseru, sepasang telapaknya memisah dan sereet. Sereet dua gulung angin pukulan meluncur ke depan langsung mengancam Lim Hao Seng serta Giyok Jien. Apabila berdual satu lawan satu tentu saja si Soat Ang akan mencari si Tai Sian Seng. Tapi kalau satu lawan tiga, maka ia hendak merobohkan dahulu Lim Hao Seng serta Giyok Jien kemudian baru pusatkan kekuatannya untuk melawan si Tai Sian Seng. Dalam serangannya barusan si Soat Ang telah menggunakan tenaga dalamnya hingga mencapai delapan bagian, ia menduga dengan kekuatannya Lim Hao Seng. Giyok Jien berhasil dikalahkan, sedangkan si Tai Sian Seng tentu akan menyerang datang, ambil kesempatan dikalah sepasang lengannya terpentang lebar. Untuk menghadapi serangan tersebut, gadis itu sudah bikin persiapan, setelah menyelesaikan sepasang muda-mudi itu, ia akan mencabut pedang pendeknya untuk membabat tubuh si Tai Sian Seng. Siapa sangka kejadian yang demikian berlangsung sama sekali berada di luar Dugaannya serangan dasyat yang dilancarkan untuk mendesak Lim Hao Seng serta Giyok Jien sama sekali tidak berhasil mendesak mundur mereka berdua, bukan begitu saja bahkan mereka berdua malah maju selangkah ke depan dan menyambut datangnya serangan. Meskipun kejadian di luar dugaan, namun sebagai seorang jago berkepandaian tinggi, walaupun menghadapi perubahan, ia tidak gugup, hawa murninya segera dilipat gandakan. Plak empat buah telapak saling bentrok satu sama lainnya menimbulkan suatu ledakan dasyat. Dalam bentrokan ini si Soat Ang telah menggunakan tenaganya mencapai sembilan bagian, ia yakin dalam bentrokan ini kedua orang muda-mudi itu tentu akan mencelat dan menderita luka parah. Namun apa yang terjadi kemudian tidak seperti apa yang diduga semula, ketika masing telapak saling bertemu, maka dari balik telapak Lim Hau Seng serta Gio Jien segera mengalir keluar tenaga dalam yang tidak kalah hebatnya untuk membendung serangan tersebut. Seketika itu juga tubuh mereka bertiga tertegun dan sama berdiri kaku. Si Soat Ang merasa amat terperanjat sekali sehingga sukar dilukukiskan dengan kata, dari bentrokan barusan ia menarik kesimpulan bahwa kepandayan yang dimilikinya saat ini, hanya berimbang dengan kekuatan kedua orang itu, meskipun akhirnya pihaknya yang menang namun harus membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi di sana masih ada si Tai Sian Seng. Belum hilang suatu ingatan dalam benak darah tersebut, si Tai Sian Seng telah mendesak ke depan, ujung bajunya segera dikebaskan mengancam tubuhnya. Si Soat Ang sangat terperanjatia bersuitnya ring kakinya menjejak tanah dan segera melejit ke tengah udara. Berak tanda seru karena loncatan ini, angin pukulan si Tai Sian Seng yang amat dasyat pun kehilangan sasaran dan segera menghajar di atas sebuah batu cadas hingga mengakibatkan ledakan dasyat dan hancurnya batu itu jadi berkeping. Meminjam tenaga pantulan itulah tubuh si Tai Sian Seng yang semula menjorok ke depan, akibat kelitan si Soat Ang tadi berhasil ditahan sementara gadis itu pun dengan enteng telah melayang turun ke atas tanah. Dalam pada itu, meski di dalam lembah cuma ada mereka empat orang yang sedang bergeberak, namun dalam kenyataan baik di atas tebing, di balik batu ataupun di atas pohon penuh bersembunyi anak murid Partai Godiye, jumlah mereka tidak kurang dua-tiga ratus orang. Sebenarnya orang itu dilarang si Tai Sian Seng untuk mengeluarkan suara, namun setelah menyaksikan kehebatan pertarungan yang berlangsung antara keempat orang itu, para anak murid Partai Godiye yang bersembunyi di sekeliling sana tak sanggup menahan kekaguman hatinya, mereka sama berseru tertahan. Meskipun suara tiap orang amat rendah namun apabila suara tiga ratus orang bergabung jadi satu maka suara tertahan itu pun kedengaran amat keras dan mengejutkan. Si Soatang punya pendengaran yang tajam ketika seruan tertahan itu berkumandang keluar ia jadi amat terperanjat. Sekarang sadarlah ia bahwa posisinya sangat berbahaya, bukan saja ilmu silat yang dimiliki Lim Hao Seng serta Gio Kian amat hebat, si Tai Sian Seng amat dasyat bahkan di sekitar sana pun telah penuh dengan anak murid Partai Godiye yang setiap saat bisa mengerubuti dirinya, sadarlah gadis ini bahwa ia sudah masuk perangkap. Si Soatang sadar, untuk menolong dirinya lolos dari mara bahaya, pada dewasa ini hanya ada satu jalan saja, yaitu mengalahkan si Tai Sian Seng, Lim Hao Seng serta Gio Kian. Berpikir sampai disitusi Soatang mencerit aneh, sepasang lengannya direntangkan dan sekali lagi menubruk ke arah Lim Hao Seng serta Gio Kian, kali ini gerakannya jauh lebih ganas. Tampak air muka sepasang muda-mudi berubah, mendadak tubuh mereka hendak ke bawah, telapak tangan berputar dan bergeser ke atas menyambut datangnya serangan, agaknya sekali lagi mereka akan menerima datangnya pukulan itu dengan keras lawan keras. Menjumpai keadaan tersebut si Soatang berswit makin nyaring, segenap tenaga Iwakang yang dimilikinya segera disalurkan ke sepasang telapak. Plak telapak kirinya beradu dengan telapak Gio Kian sedangkan telapak kanannya beradu dengan Lim Hao Seng, empat telapak saling bertemu. Menimbulkan ledakan yang menggetarkan seluruh permukaan bumi. Dalam sekejap metu angin pukulan si Soatang bagaikan gulungan ombak di tengah samudera menggulung keluar, keadaannya amat dasyat dan luar biasa sekali. Walaupun Lim Hao Seng pernah menemukan kejadian aneh yang mengakibatkan ilmu silatnya mengalami kemajuan pesat dan meskipun Gio Kian memiliki ilmu silat dasyat setelah menggembeleng diri di atas lembah Cui Hang Kok namun kekuatan mereka masih bukan tandingan si Soatang di tengah bentrokan itu mendadak. Gadis asal benteng Tianit Pio ini merentangkan telapaknya ke samping. Kemudian terdengar Lim Hao Seng serta Gio Kian berseru tertahan, mereka masing terdesak mundur satu langkah ke belakang. Namun hanya sekejap saja sepasang mudi-mudi itu terdesak, mereka segera maju kembali satu dari kiri yang lain dari kanan kembali menyapukan telapaknya keluar. Kali ini hebat sekali hasil serangan mereka, tubuh si Soatang kontan tergetar dan mundur satu langkah. Ambil kesempatan ketika ia terdesak mundur bagaikan sambaran kilat cepatnya si Tai Sian Seng telah menerobosi antara sepasang muda-mudi itu dan langsung menyambar tubuh si Soatang, sepasang telapak bergebrak serintak dan beluk, beluk dua serangan bersarang telak di atas dada serta lambung gadis itu. Ketika menerima serangan dari Lim Hao Seng serta Gio Kian tadi tubuhnya sudah tergetar mundur, apalagi sekarang termakan oleh serangan si Tai Sian Seng yang Amat dasyat, tidak ampun lagi darah segar bergolak ke atas tenggorokan, hampir saja ia muntah darah segar. Si Soatang amat terperanjat, buru tubuhnya meloncat mundur ke belakang dan mengatur pernapasan, ia berusaha keras untuk menekan darah segar yang bergolak dalam dadanya. Bagi gadis asal benteng Tianit P.O. ini, meski ia sudah terkena oleh dua buah serangan, asal dengan cepat hawa murni bisa diatur dan darah yang bergolak bisa diatasi, tidak sulit baginya untuk mempertahankan diri. Namun pada saat itu ia sama sekali tidak punya kesempatan untuk berbuat demikian. Baru saja tubuhnya meloncat mundur dan siap mengatur pernapasan, Gio Kian serta Lim Hao Seng satu dari kiri yang lain dari kanan telah menubruk datang, masing melancarkan sebuah serangan yang amat dasyat. Berada dalam keadaan seperti ini apabila si Soat Ang tidak menggubris datangnya serangan dan mengutamakan atur pernapasan maka ia pasti akan termakan kembali oleh serangan musuh. Tetapi apabila ia harus melawan serangan kedua orang itu, golakan darah dalam dadanya pasti sulit ditahan kembali, dalam sekejap metu si Soat Ang merasa hatinya serba salah. Namun keadaan yang kritis tidak memberi kesempatan baginya untuk berpikir panjang sebab serangan dari Lim Hao Seng serta Gio Kian telah menyerang datang. Si Soat Ang segera rentangkan sepasang telapaknya untuk menyambut datangnya serangan itu. Plaak! Plaak! Plaak sekali saling beradu tenaga dengan Lim Hao Seng serta Gio Kian, kali ini kembali ia berhasil duduk di atas angin, sekali lagi tubuh muda mudi itu kena digetarkan mundur. Namun dengan adanya kejadian ini maka sulit baginya untuk menekan golakan darah di dalam dadanya, tidak ampun lagi darah segar naik ke atas tenggorokan dan ia muntah darah. Menyaksikan dirinya muntah darah si Soat Ang terkejut, benci, malu bercampur gusar, pergolakan perasaan yang maha hebat ini membuat jantungnya ikut tergetar keras, tidak ampun lagi setelah muntah darah pertama kembali ia muntah darah. Hawa gusar mulai menyelimuti seluruh benak si Soat Ang, pedang pendek yang tersohor akan ketajamannya itu segera diloloskan. Walaupun dia sudah muntah darah tiga kali namun setelah pergolakan dalam dadanya berhasil ditenangkan ke angkerannya pulih kembali seperti sedia kala, cuma kali ini keadaannya jauh lebih mengerikan sebab mulutnya penuh perlepotan darah. Hao Seng, Gio Jien serta si Tai Sian Seng tak mau lepaskan korbannya begitu saja, mereka tetap berdiri pada posisi segitiga dan mengepung gadis itu rapat. Di bawah cahaya sinar rembulan pedang pendek di tangan si Soat Ang memancarkan cahaya tajam, di tengah pantulan cahaya itu tercermin pulau wajah gadis itu semakin pucat. Setelah meloloskan pedangnya si Soat Ang berdiri tak berkutik, Lim Hao Seng, Gio Jien serta si Tai Sian Seng pun tetap bersikap tenang sambil nantikan. Perubahan untuk beberapa saat mereka berempat berdiri tak berkutik bagaikan patung arca. Menggunakan kesempatan itulah si Soat Ang mengatur pernapasannya untuk pulihkan kembali tenaganya. Mendadak terdengar Lim Hao Seng berkata, Piyo Moai, kau bukan tandingan kami, apakah kau belum mengerti juga? Seandainya mengikuti watak si Soat Ang, sehabis mendengar ucapan itu ia pasti naik pitam, tapi gadis ini pun merupakan seorang darah yang berotak cerdik, ia tahu sulit bagi dirinya untuk merebut kemenangan dari mereka bertiga bahkan apabila hawa amarahnya berkobar semakin memberi kesempatan bagi pihak lawan untuk kebut kemenangan. Maka ia berusaha untuk menekan hawa gusarnya, sambil tertawa dingin ia menjengek. HMM, karena aku kurang hati maka termakanlah bokonganmu, sekarang apakah kalian anggap kamu bisa mendapat keuntungan lagi? Sembari berkata pedang pendek di tangannya mulai digerakan. Walaupun hanya beberapa kebasan biasa namun cahaya tajam yang terpancar keluar dari tubuh pedang itu begitu dasyat sehingga menyilaukan mata. Piao Moai tadika sudah muntah darah tiga kali, hal ini menunjukkan bahwa kau telah terluka parah ujar Limhausen kembali, apabila kau nekat bergebrak lebih jauh maka hanya keadaan yang lebih runyam bakal kau terima, asalkan kau tidak sudi bekerja sama dengan Tong Hong Pacu maka kau tetap adalah seorang jago lihai. Kelas satu dalam dunia persilatan, siapapun tetap akan menghormati dirimu, siapapun akan memuji dan kagum kepadamu, apa gunanya kau paksakan diri untuk melakukan pertempuran di tempat ini? Beberapa patah kata dari Limhausen dalam menusuk hati sanubari gadis itu. Si Soat Ang tertawa dingin. Asalkan aku berhasil menangkap kalian maka seluruh umat bulim yang ada di kolong langit akan sama mendengarkan perintahku, bukankah keadaan tersebut jauh lebih baik lagi serunya. Aku rasa belum tentu, kau tidak lebih hanya wakil Bengcu dari perserikatan tiada tandingan, sedangkan Tong Hong Pacu lah baru Bengcu yang sebenarnya. HMMM apa yang kau ketahui titik. Maksud si Soat Ang dia dengan Tong Hong Pacu adalah orang sendiri wakil atau bukan tiada artinya. Namun dengan cepat Limhausen menyambung. Tentu saja aku tahu, kau anggap Tong Hong Pek benar. Baik kepadamu, saat ini Tong Hong Pek yang ada di dalam perkampungan Jiet Gwacung sedang bermesraan dengan perempuan cabul nomor wahid dari kolong langit Liwa Cuiwa, begitu mesra hubungannya sampai selangkah pun tidak tega untuk ditinggalkan. Aku rasa kau tentu belum tahu bukan? Limhausen, makin lama ucapanmu makin tidak genah teriak si Soat Ang dengan air muka berubah hebat. Piau Moai, apabila aku membohongi dirimu biarlah aku dikutuk Tian dan mati dengan tujuh lubang indra penuh tergenang darah. Kabar berita itu barusan aku. Dapatkan lewat surat yang dikirim burung merpati, mungkin Tong Hong Lui pun tahu, cuma ia berusaha untuk mengelabungi dirimu belaka. Air muka si Soat Ang berubah tiada hentinya, ia benar bergolak oleh kabar tersebut. Setelah kau tinggalkan perkampungan Jiet Guacung, apakah terhadap kabar berita yang menyangkut pelbagai hal dalam perkampungan Jiet Guacung kau sama sekali tidak tahu? Kembali Limhausen menegur. Tanpa sadar si Soat Ang menjeleng. Kalau begitu mereka sengaja hendak mengelabungi dirimu kata si anak muda tadi sambil tertawa. Coba pikirlah, Tong Hong Pek adalah seorang jujur, ia tidak akan mencintai Liu Cuiwi hingga macam orang tidak waras, dibalik persoalan tersebut pasti ada hal yang rumit. Si Soat Ang tertawa dingin dalam hatinya. Ia tidak mau percaya terhadap apa yang dikatakan Limhausen namun sumpah berat yang diucapkan si anak muda itu membuat ia sangsi dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Piao Muai, kecuali kau sama sekali tidak memperdulikan diri Tong Hong Pek lagi, katanya. Kalau tidak kau harus bikin jelas duduknya perkara ini. Air muka si Soat Ang berubah sangat hebat, ia menatap wajah si anak muda itu tak berkedip. Sedangkan Limhausen pun makin lama semakin tenang, katanya lebih jauh. Piao Muai, mengikuti situasi yang terbentang di hadapanmu sekarang, percayakah kau bisa menangkan kami? Si Soat Ang tetap tidak menjawab, sinar matanya dari atas wajah Limhausen perlahan bergeser ke arah Giyok Jin kemudian akhirnya menatap wajah si Tai Sian Seng, dalam hati ia sadar bahwa tiada keyakinan baginya untuk menangkan beberapa orang itu. Tadi ia sudah muntah darah, meski sekarang ia masih mencekal sebilah pedang tajam namun pihak lawan masih mempunyai kekuatan yang berimbang. Piao Muai, sudah kau pikirkan kembali Limhausen berteriak. Hektometer sebelum saling bergebrak siapa tahu pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah? Aku pikir untuk sementara waktu lebih baik kita berempat jangan bergebrak lebih dahulu tinggalkan tempat ini dan tanpa mengucapkan sesuatu apapun kembalilah ke perkampungan Jiet Guacung periksa dahulu keadaan di sana, maka kau segera akan tahu bahwa apa yang kuucapkan adalah kata sebenarnya. Si Soatang segera merasakan hatinya bergerak, semua orang yang ada di kolong langit mengetahui bahwa saat ini ia berada di gunung Gaudie, seandainya secara tiba ia kembali ke perkampungan Jiet Guacung. Asalkan sepanjang perjalanan rahasianya tidak bocor, maka suasana dalam perkampungan Jiet Guacung tak akan lolos dari pengamatannya. Karena berpikir akan hal itu gadis asal benteng Tianit Peo dengan dingin menjengek. Apa kalian sudi melepaskan diriku? Kalau kau ingin menjumpai bagaimanakah wajah sebenarnya dari Tong Hong Pacu, pergilah sahut si Tai Sian Seng dingin. Si Soatang adalah seorang gadis cerdik, ia tahu si Tai Sian Seng dapat mengecapkan kata tersebut pasti didasari oleh pelbagai alasan, namun ia tidak ingin banyak bicara setelah putar badan segera berlalu dari tempat itu. Sepanjang perjalanan beberapa kali gadis itu berpaling ke belakang untuk menjaga segala kemungkinan, namun selama ini ketiga orang itu tetap berdiri di tempat semula tak berkutik. Demikianlah tidak selang beberapa saat kemudian ia sudah tiba di mulut selat sempit itu, ia lantas berhenti. Satu ingatan berkelebat dalam benaknya tanpa berpaling gadis itu segera berseru sambil tertawan dingin. Aku tahu ketika aku sedang melewati selat sempit kalian akan menggelindingkan batu untuk membinasakan diriku bukankah begitu? Lim Hao Seng mendongak dan segera tertawa panjang. Piao Moai kau jangan gusar aku rasa kau telah menggunakan hati rendah seorang Xiao Jian untuk menilai yang bukan atas tingkah laku seorang kuncu serunya. Ucapan ini menggusarkan si Soatang, namun ia tak ingin mengumbar hawa amarahnya pada saat serta keadaan seperti ini. Habis mendengar ucapan Piao Konya ia segera enjotkan badan meluncur ke depan dan melayang turun dari tebing. Menanti ia telah meluncur keluar dari lembah Cui Hang Kok, tampaklah di luar lembah tersebut di balik pepohon muncul bayangan manusia dari dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika bayangan manusia itu menjumpai kehadiran si Soatang, mereka lantas sama menyapa. Ku Beng Cu. Kiranya orang ini adalah para jago yang bergabung dalam perserikatan tiada tandingan, semula mereka tidak tahu kalau wakil Beng Cu-nya sudah menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok. Namun bentakan serta suitan nyaring Lim Hao Seng, Si Tai Sian Seng serta Gio Kien telah mengejutkan mereka, sebagian besar para jago terpancing ke situ oleh suitan nyaring tersebut. Dalam pada itu Tong Hong Lui telah munculkan diri dari antara kelompok para jago, ia segera menyambut seraya bertanya. Seorang diri Ku Beng Cu menyusup ke dalam lembah Cui Hang Kok, apakah berhasil menemukan sesuatu di sana? Tidak ada apa, aku hanya bergebrak melawan si Tai Sian Seng sekalian. Dari ujung bibir si Soatang, secara lapat Tong Hong Lui menemukan adanya noda darah, menyaksikan pulair muka gadis itu kurang baik ia tak berani bertanya lebih jauh. Tong Hong Lui kembali si Soatang berteriak. Ku Beng Cu ada urusan apa? Bukankah dari pihak perkampungan Jiet Gwacung telah mengirim datang surat lewat burung merpati apakah dari pihak perkampungan Jiet Gwacung ada berita? Tidak, tidak, tidak ada sahut Tong Hong Lui gugup, air mukanya berubah hebat. Hektometer, di mana Toa Komu bagaimana keadaannya masa terhadap masalah sebesar ini pun tiada kabar sama sekali? Dia, dia sudah baik. Jawaban Tong Hong Lui yang gugup dan tidak lancar semakin mencurigakan hati si Soatang, namun gadis itu tidak bicara lebih lanjut ia lantas berlalu diikuti para jago di belakangnya tidak selang beberapa saat kemudian semua orang telah tiba di lembah gunung tersebut. Fajar telah menyingsing si Soatang yang telah ambil pertimbangan sepanjang jalan segera berkata. Penjagaan dalam lembah Cui Hung Kok sangat ketat aku hendak berlalu seorang diri, kali ini aku hendak mencari jalan lain untuk menembusi lembah tersebut mungkin kepergian kurada lama, kalian tunggu saja di sini dan jangan berlalu. Ku Beng Cu, berapa lama kau hendak pergi? Tanya Tong Hong Lui tertegun. Paling lama 5 bulan, paling cepat 3 bulan. Aha kok begitu lama, jumlah kita sangat banyak, lagi pula berada di tengah gunung. Apa yang perlu ditakuti tuh kasih Soatang dengan mati melotot. Di atas gunung banyak terdapat binatang liar, kau pun boleh kirim orang untuk membeli barang keperluan, apa yang ditakuti lagi kalian harus bertahan di sini, jangan biarkan seorang pun dari pihak Partai Gobi yang meloloskan diri dari lembah ini, apabila aku tidak berhasil mendapatkan jalan tembus akan dikurung mereka sampai mati. Baik. Apabila ada orang berani meninggalkan tempat ini, sekembalinya aku tidak akan berlaku sungkan. Bicara sampai di sana ia melototi Tong Hong Lui tajam, jelas ucapan tersebut sengaja ditujukan kepada si anak muda itu. Tong Hong Lui cerdik ia sadar kepergian gadis itu pasti bukan disebabkan hendak mencari jalan lain, ia tentu berlalu karena sesuatu persoalan hanya ia tak tahu apakah persoalan itu. Sedangkan si Soatang pun ingin cepat memeriksa apa yang telah terjadi dalam perkampungan Jiet Guacung maka setelah menyaksikan si anak muda itu membungkam ia lantas kembali berkata, Sekarang juga aku akan berangkat, kalian pun jangan sampai membiarkan orang Partai Gobiye tahu bahwa aku tidak berada bersama kalian. Tanpa menanti jawaban lagi ia putar badan dan segera berkelebat keluar dari lembah itu. Gerakan tubuhnya cepat bagaikan terbang, sepanjang perjalanan tiada hentinya berlari cepat, ketika Seng Surya telah pancarkan sinar kemasannya ke seluruh jagat ia telah 7-18 li meninggalkan lembah tersebut. Si Soatang pun tidak beristirahat, ia melanjutkan perjalanan hingga siang hari menjelang tiba, saat itulah ia baru mencari buahan untuk menang sal perut. Setelah itu perjalanan pun dilanjutkan kembali, dengan dasar tenaga dalam yang sempurna. Ketika Fajar menyingsing hari kedua ia sudah keluar dari Gunung Gobiyeye. Di sebuah kota kecil ereng gunung ia membeli tiga ekor kuda siang malam perjalanan ditempuh untuk cepat kembali ke perkampungan Ciet Gwacung. 20 hari kemudian gadis itu telah tiba kurang lebih beberapa ratus dari perkampungan Ciet Gwacung, gerak-geriknya semakin berhati, sekarang ia tidak melakukan perjalanan di siang hati tapi menjelang malam telah tiba ia baru melakukan perjalanan menuju ke perkampungan Ciet Gwacung. Menanti gadis itu dapat menangkan puluhan buah obor menyinari di atas batu peringatan tanpa tandingan, tengah malam sudah lewat. Si Soatang segera meloncat turun dari atas kuda dan dengan mengindap maju ke depan, dalam sekejap metu ia telah menyaksikan delapan orang jago lihai dengan golok tersoran di pinggang sedang berjaga di sekeliling batu peringatan. Si Soatang bersembunyi di belakang sebatang pohon, setelah memperhatikan beberapa saat ia putar badan meluncur lewat jalan kecil dan tiba di sisi tembok pekarangan perkampungan ia segera mengempos tenaga dan meloncat masuk ke dalam perkampungan Ciet Gwacung. Hampir setahun lamanya ia tinggalkan perkampungan tersebut namun suasana dalam perkampungan tersebut tiada banyak perbedaan, hanya sebagian besar suasana diliputi kegelapan. Mendadak gadis itu secara lapat, mendengar suara irama musik berkumandang datang, begitu merdu suara itu membuat si Soatang tertegun, buru ia berlari ke depan mendekati arah berasalnya suara tadi. Sepanjang perjalanan ia telah berjumpa dengan banyak jago liha yang sedang melakukan perondaan namun dengan ilmu silat yang dimiliki si Soatang dengan gampang sekali ia berhasil menghindari orang itu. Menanti suara musik yang indah merayu itu berhasil didekati hingga kedengaran semakin nyaring. Gadis itu menemukan bahwa suara tadi berasal dari sebuah bangunan di balik halaman yang gelap. Gulita berdirilah sebuah gedung yang bermandikan cahaya. Si Soatang segera berkelebat masuk ke dalam halaman gedung itu. Siapa ayuh cepat keluar bentak dua orang penjaga secara tiba. Mengiringi bentakan tersebut dua orang penjaga itu segera menubruk datang dengan hebatnya. Namun tubrukan mereka hanya sampai di tengah jalan sebab pada saat itulah mereka dapat menangkap peraut wajah yang muncul di hadapan mereka tertimpa cahaya lampu lalu mereka kenali siapakah orang itu. Seketika itu juga air muka kedua orang itu berubah aneh sekali, begitu aneh perubahan wajah mereka hingga sukar dilukiskan dengan kata. Apa, aku yang telah datang hardi si Soatang haaah, kiwi, kiranya hu. Hu Bengcu telah kembali. Kami tidak tahu kalau ka sudah pulang. Hektometer, siapa yang sedang bersenang di dalam bentak si Soatang kembali sambil menuding ke dalam gedung. Kedua orang penjaga itu saling bertukar pandangan sekejap, keringat dingin mengucur keluar membasai jidat mereka, sedangkan mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Eeei, mengapa kalian tidak berbicara? Lapor Hu Bengcu orang, orang yang ada di dalam gedung ada, adalah Tong Hong Tongcu. Tubuh si Soatang tergetar keras yang dimaksudkan Tong Hong Tongcu tidak salah lagi pasti Tong Hong Pek adanya, sebab waktu itu Tong Hong Lui ada di gunung Gobi Yee dan cuma Tong Hong Pek yang ada di dalam perkampungan. Kalau begitu, sungguhkah apa yang diucapkan Lim Hao Seng? Si Soatang tarik napas panjang kemudian berseru. Kalian berdua jangan bersuara, aku akan segera masuk ke dalam untuk memeriksa. Kedua orang itu sadar bila mana si Soatang dibiarkan masuk, dan menyaksikan di dalam ruangan itu, peristiwa tragis pasti akan terjadi namun mereka pun tidak berani menghalangi jalan perginya, terpaksa sambil tertawa getir mengangguk. Baik, baik silahkan Hu Bengcu masuk. Si Soatang mendorong pintu yang setengah tertutup dan melayang masuk ke dalam halaman setelah itu ia berdiri di belakang sebatang pohon sambil menyaksikan pemandangan di dalam ruangan. Tampaklah di suatu ruangan yang indah dan terang-benderang terdapat tujuh-delapan orang gadis berpakaian tipis sedang menari mengiringi irama musik, tarian mereka indah membesonakan sedang di ruang tengah terletaklah sebuah pemandangan yang sangat indah. Di atas pembaringan itu terdapat seorang gadis sedang berbaring di dalam pelukan seorang pria, gadis itu boleh dikata telanjang bulat, sepasang paha yang putih terlihat nyata bahkan ketika itu tubuhnya sedang mengeliat, dengan hebatnya. Si Soatang adalah seorang yang lihai, pengetahuannya luas dan disanjung setiap orang, namun ia tetap masih seorang gadis perawan belum pernah ia saksikan keadaan seperti itu kontan wajahnya berubah jadi merah dan panas jantungnya berdebar keras. Karena debaran ini maka untuk sesaat ia tak sempat melihat jelas siapakah sepasang laki perempuan itu. Meskipun demikian timbul juga kegusaran dalam hati si Soatang setelah menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu, ia mendengus menyingkap horden dan melangkah masuk ke dalam. Namun dengan cepat ia tertegun, sebab lelaki yang duduk di atas pembaringan itu bukan lain adalah tong hengpek. Si Soatang berseru tertahan, kepalanya pening tujuh keliling dan pandangan jadi gelap hampir saja ia jatuh tidak sadarkan diri. Tidak salah lagi, apa yang diucapkan Lim Houseng ternyata benar merupakan suatu kenyataan. Ia tarik napas panjang, pergolakan dalam hatinya dengan sekuat tenaga ditekan setelah tenang mungkin kembali ke dalam ruangan, tampak gadis telanjang itu bagaikan gula yang lengket menempelkan seluruh tubuhnya di atas tubuh tong hengpek, ternyata terhadap kehadirannya mereka sama sekali tidak tahu. Si Soatang tidak dapat menahan sabar lagi, ia mengempos tenaga kemudian membentak keras. Ilmu silat yang dimiliki si Soatang pada saat ini dasyat sekali, bentakan dalam keadaan murka ini luar biasa akibatnya. Mengikuti bentakan itu bukan saja irama musik segera berhenti beberapa orang gadis cantik yang sedang menari pun bersama menggeletak lemas di atas tanah, gadis itu muntah darah segar dan sama terluka dalam. Sepasang lengan tong hengpek yang semula merangkul pinggang liuacuiwa, mengikuti bentakan tersebut seolah ditimpa oleh besi seberat ribuan kati seketika mengendor dan lepas dari rangkulan. Dengan lepasnya rangkulan itu maka tubuh liuacuiwa pun segera menggelinding ke bawah pembaringan. Ilmu silat yang dimiliki liuacuiwa tidak lemah, namun berhubung bentakan si Soatang sangat hebat. Maka setelah roboh ke atas tanah ia hanya merasakan kepalanya pening tujuh keliling dan matanya berkunang, berada dalam keadaan seperti ini sulit baginya untuk bangun berdiri dan memeriksa apa yang telah terjadi. Buruh hawa murninya disalurkan ke seluruh badan untuk menenangkan hatinya setelah itu siap bangun berdiri. Namun si Soatang bertindak cepat, ia telah melangkah maju ke depan kemudian sekali injak ia tekan tubuh gadis cabul itu di atas tanah. Dalam pada itu sepasang matanya dengan memancarkan cahaya tajam menatap tong hengpek tajam, ia temukan air muka si anak muda itu kosong dan melompong seakan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi cuma sebentar ia berada dalam keadaan seperti itu dalam sekejap sepasang matanya telah berkedip dan bibir pun bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu namun ia tidak berhasil bicara hawa warna merah yang aneh seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Bagus-bagus sekali perbuatan mu jengek si Soatang sambil tertawa dingin. Selama beberapa hari ini tong hengpek selalu berada dalam rayuan liuacuiwa yang membuat ia jadi tergelah dan setengah sadar, apa yang dipikirkan selama ini pun hanya memuaskan nafsu seksnya belaka. Menanti ia dengar bentakan dasyat dari si Soatang, hatinya baru tergetar keras, seolah diguyur dengan air dingin ia tercengang dan memandang ke arah gadis itu dengan sinar matu, tidak percaya. Tetapi setelah ia mendusin sama sekali dan menyaksikan keadaan di sekelilingnya di mana liuacuiwa dalam keadaan telanjang sedang diinjak si Soatang, teringat pula perbuatannya selama ini si anak muda itu jadi kaget, malu dan menyesal, seluruh perasaannya segera ditumpahkan ke atas wajahnya. Apa yang diucapkan si Soatang tadi ia tidak mendengar, ia hanya merasakan jantungnya berdebar keras, dadanya sesak dan pandangan matanya jadi gelap. Perlahan warna merah darah itu lenyap dari wajah Tong Hongpek, dan sebagai gantinya ia berubah jadi pucat pia sebagai kan mayat bahkan dari tenggorokannya perdengarkan suara yang aneh. Si Soatang tahu inilah disebabkan gertakan dada yang mengakibatkan darah menekan ke atas asal pemuda itu muntah darah maka ia akan terluka parah, namun gadis itu tidak menggulberis, ia hanya tertawa dingin saja sambil memandang pemuda itu dengan pandangan sinis. Mendadak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat diikuti seseorang yang berada di sisi Tong Hongpek. Walaupun dalam keadaan gusar si Soatang masih dapat menguasai diri, ia sadar seorang jago yang amat lihai telah tiba di sana. Menanti ia berpaling tampaklah orang itu sedang menempelkan telapaknya di atas punggung Tong Hongpek, dan orang itu bukan lain adalah Tong Hongpacu. Eeei kenapa kau kembali, terdengar gembong iblis itu menegur. Mengapa aku tak boleh kembali jawab si Soatang sambil tertawa dingin? Apakah si Tai Sian Seng telah menyerah? Si Soatang adalah seorang gadis cantik, dari pertanyaan yang diajukan Tong Hongpacu baru ia segera sadar bahwa apa yang dijumpai saat ini sebenarnya tidak lain adalah hasil karya dari gembong iblis itu, ia jadi gemas bercampur mendendam, injakannya pada tubuh Liu Chuiwa pun semakin diperkeras. Bang Chu cepatlah tolong aku buru gadis cabul itu berteriak minta tolong. Si Soatang mendengusia mundur selangkah ke belakang kemudian dengan ujung kakinya ia mencungkil tubuh gadis genik itu hingga mencelat ke tengah udara. Jangan lukai orang teriak Tong Hongpacu. Si Soatang tidak menggul beris, menanti tubuh Liu Chuiwa telah berada di tengah udara, sepasang telapaknya berputar, lima jarinya bagaikan jepitan baja segera mencekik lehernya keras. Keraat-kraat, diiringi suara retakan dasyat tulang leher gadis itu sudah diremas sampai patah berkeping setelah itu ia melemparkan mayatnya keluar. Mayat Liu Chuiwa segera menubruk pohon dan menggeletak ke atas tanah, dari tujuh lubang inderanya darah mengucur deras, jiwanya pun seketika melayang. Setelah membunuh mati gadis cabul itu Si Soatang baru tertawa dingin dan mencengek. Hektometar beginikah perbuatanmu? Kenapa jawab Tong Hong Pacu air mukanya berubah hebat? Pek Jie adalah Tian Tong Tong Cu dari perserikatan Tiada Tandingan mencari kesenangan sudah merupakan suatu kejadian yang biasa apa perlunya dikejutkan dan diherankan seperti itu. Haa, haa akhirnya begitu, eeei Tong Hong Pek ayohlah bicara sendiri, kenapa kau membungkam? Air muka Tong Hong Pek berubah merah padam, ia membungkam. Sebenarnya aku tidak ingin mencampuri urusan kalian kata Tong Hong Pacu kembali sambil tertawa kering, namun berhubung kalian berdua belum terikat hubungan apapun lantas kau hendak mengawasi setiap gerak-geriknya maka aku merasa tindakanmu ini keterlaluan sekali, mau tak mau aku harus turun tangan? Si Soatang jadi naik pitam, ia tak dapat menguasai diri lagi teriaknya kalap. Akan ku cabut jiwa anjingmu. Jari telunjuk meluncur ke depan, serem tetan angin serangan langsung mengancam jalan darah Hoa Kahiat di dada Tong Hong Pek. Sejak kehadiran Si Soatang di tempat itu, Tong Hong Pek selalu berdiri tertegur dengan mulut membungkam dan matah, terbelalak ia jadi sinting dan tidak sadar bahkan. Terhadap datangnya ancaman yang hendak mencabut jiwanya ini pun ia tidak ambil peduli. Serangan Si Soatang amat cepat, kelihatan sebentar lagi di atas dada Tong Hong Pek akan bertambah dengan sebuah lubang besar oleh sodokan jarinya, pada saat itulah terdengar Tong Hong Pacu membentak. Jangan membunuh. Mengikuti bentakan dasyat tersebut mendadak tubuhnya mendak ke bawah, sebuah serangan segera dihantam ke arah Iga Si Soatang. Serangan dari Tong Hong Pacu ini bukan saja cepat bahkan ganas dan tepat menangkis datangnya serangan Si Soatang terhadap Tong Hong Pek. Seandainya gadis itu meneruskan ancamannya niscaya serangan dari gembong iblis itu pun akan bersarang di tubuhnya. Si Soatang menjerit aneh badannya miring ke samping dan telapak kanan ditarik kembali kemudian berputar pergelangan dalam sekejap metu. Ia sudah kirim kembali sebuah serangan ke arah depan. Plaak sepasang telapak saling beradu menimbulkan bentrokan keras mengikuti bentrokan tadi masing pihak mundur selangkah ke belakang. Sebenarnya gadis itu tidak pandang sebelah mata pun terhadap Tong Hong Pacu sebab sejak ia meninggalkan perkampungan Jiet Gwacung ia sadar bahwa tenaga Iwekang gembong iblis itu akan mengalami kerusakan hebat setelah digunakan untuk mengobati Tong Hong Pek. Siapa sangka dalam bentrokan barusan ia membuktikan bahwa tenaga Iwekang yang dimiliki Tong Hong Pacu ternyata sama sekali tidak berkurang bahkan masih seperti sedia kalah. Hal ini membuat gadis itu tertegun dan tidak habis mengerti ia lantas menatap wajah Tong Hong Pek kemudian menatap pula wajah Tong Hong Pacu setelah itu sambil tertawa dingin jengeknya. Benarkah kau telah mengusir racun dalam tubuhnya dengan salurkan hawa murni dalam tubuhmu? Lalu kau? Lalu apa sebenarnya aku tidak berhasil kau lukai? Bukankah begitu tukas Tong Hong Pacu sebelum gadis itu menyelesaikan katanya? Penaga dalamku telah pulih seperti sedia kalah. Tentu saja si Soat Ang tahu bahwa kejadian itu tak mungkin terjadi, otaknya segera berputar mendadak ia sadar dan ia telah menemukan jawabannya. Ia tahu bahwa Tong Hong Pacu tidak pernah menggunakan tenaga Iwekangnya untuk mengusir racun dalam tubuh Tong Hong Pek sedang si anak muda itu pun tidak pernah keracunan. Sekarang si Soat Ang telah sadar akan duduknya perkara, ia tahu Tong Hong Pacu sedang membohongi dirinya, membohongi dirinya agar suka membawa jago perkampungan Jiet Guacung untuk menghancurkan kolong langit sedangkan ia tetap tinggal di perkampungan untuk menghadapi Tong Hong Pek agar si anak muda itu berubah demikian. Berpikir sampai disitu si Soat Ang tak dapat menahan kegusarannya lagi, ia menungak dan tertawa seram, suaranya tinggi melengking amat menusuk pendengaran. Apakah kau berhasil memahami duduknya perkara terdengar Tong Hong Pacu menegur dengan suara berat, padahal kau dengan Pek Jie adalah sepasang jodoh yang bagus tapi kau pun harus paham bahwa seorang lelaki. Dengan tiga-empat orang istri bukanlah suatu hal yang aneh. Air muka si Soat Ang berubah hijau membesi terhadap apa yang diucapkan Tong Hong Pacu sama sekali tidak didengarnya. Gadis itu sedang berpikir, dengan adanya kejadian ini jelas hubunganku dengan Tong Hong Pek telah putus, dan selama beberapa waktu ini para jago yang di kolong langit sama mendengarkan perintahku, mengapa aku harus tetap jadi wakil Beng Cu dari perserikatan Bok Teg Beng ini. Ia tetap berdiri tegak, sementara dalam tubuh telah melakukan persiapan untuk melancarkan sebuah serangan mematikan. Bukan begitu kembali Tong Hong Pacu berkata sambil tertawa setelah kau kembali maka kalian berdua pun harus saling bermesraan. Bicara sampai di situ ia lantas berpaling dan berseru. Pek Jie. Berpalingnya gembong iblis ini memberikan suatu peluang yang sangat baik bagi si Soat Ang untuk melancarkan serangan tubuhnya mandek ke bawah, pergelangan berputar dan serentetan cahaya tajam yang dipancarkan dari sebilah pedang pendek telah meluncur ke depan. Tentu saja sejak muncul dalam arna Tong Hong Pacu sudah bikin persiapan terhadap segala kemungkinan namun mimpi pun ia tidak menyangka si Soat Ang bisa melancarkan serangan dalam keadaan seperti itu. Ketika mendengar sambaran angin tajam lewat di belakang tubuhnya Tong Hong Pacu segera berpaling tahu cahaya tajam pedang lawan telah mengurung seluruh tubuhnya. Gembong iblis ini jadi amat terperanjat tanpa sadar ia menjerit kaget dan buru lari ke belakang sebuah tiang pengelari. Datangnya tusukan pedang dari gadis itu amat dasyat, baru saja Tong Hong Pacu menghindar ke belakang tiang, pedang tadi sudah menyambar datang dan segera menembusi tiang tersebut. Sereet seluruh pedang pendek itu menembusi tiang, Tong Hong Pacu yang ada di belakang tiang tidak menyangka akan kehebatan lawan, ternyata ujung pedang itu telah tersundul di luar tiang dan segera menusuk bahunya dalam. Meskipun tidak sampai jiwanya melayang oleh tusukan itu, tak ampun dirinya sudah terluka beberapa cun. Sejak malang melintang dalam dunia persilatan puluhan tahun lamanya kecuali menderita kalah satu kali di tangan ciang OOH, boleh dikata belum pernah ia terluka oleh senjata lawan, tapi sekarang bukan saja ia paksa berada di bawah angin, bahkan bahunya tertusuk pula, rasa kaget gusar dan mendongkol dalam hati Tong Hong Pacu sukar dilukiskan lagi dengan kata. Napsu membunuhnya segera timbul dan menyelimuti benaknya ia ambil keputusan hendak membinasakan si Soatang sebaliknya gadis itu pun membenci Tong Hong Pacu karena selama ini ia membohongi dirinya. Napsu membunuh menyelimuti benaknya dengan demikian kedua. Belah pihak sama ada maksud membunuh lawannya dan pertarungan antara hidup dan mati segera berlangsung. Tong Hong Pacu miringkan tubuhnya dan tiba kirim sebuah serangan menghantam tiang. Walaupun serangan ini dilancarkan ke atas tiang, namun berhubung kepandayan yang digunakan adalah lisauta goa atau terpisah gunung menghantam kebau, tenaga pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke tiang, kemudian dari tiang bersalur ke dalam pedang yang masih menancap di atas tiang dan dari pedang tersalur pula ke tubuh si Soatang oleh hantaman yang tak terduga ini tubuh si Soatang tergetar mundur selangkah ke belakang. Begitu badannya mundur Tong Hong Pacu segera berteriak aneh sepasang telapaknya berputar dan menubruk datang dengan hebatnya dua gulung angin serangan bagaikan gulungan ombak di tengah samudera langsung menghajar tubuh gadis itu. Di tengah desakan dasyat gembong iblis itu sama sekali tiada kesempatan bagi si Soatang untuk menghindar berada dalam keadaan seperti ini terpaksa ia mendak tubuhnya ke bawah, sepasang telapak berputar dan menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Berak-berak diiringi suara bentrokan dasyat empat telapak saling beradu kemudian menempel satu sama lainnya laksana dua lembar lempengan besi. Begitu menempel, tubuh mereka segera berdiri kaku dan dual tenaga dalam pun berlangsung dengan dasyatnya. Ambil kesempatan itulah seluruh isi ruangan pada berteriak dan melarikan diri terbirik dari dalam ruangan. Dalam sekejap meter ruangan jadi kosong dan sunyi tinggal tong hongpek, seorang tetap duduk tak berkutik di tempat itu. Sungguh dasyat adul wekang yang terjadi antara kedua orang itu, lama-kelamaan hawa panas mulai muncul di atas ubun kedua orang itu, tidak sampai setengah jam kemudian sekeliling tubuh mereka telah dilapisi oleh kabut yang sangat tebal. Mereka berdua telah salurkan hawa murninya hingga mencapai puncak yang mereka miliki. Pada saat itulah tong hongpek perlahan bangun berdiri, sepasang matanya dengan sinar metu kosong memandang ke tempat kejauhan. Tubuhnya mulai bergeser dan lambat berjalan keluar selama ini ia tidak pandang sebelah mata pun ke arah tong hongpacu maupun si soat tang, seolah kedua orang itu sama sekali tidak ada. Menanti tong hongpek telah berjalan keluar dari ruangan dan tiba di halaman mendadak terdengarlah suara gemuruh yang amat dasyat dan sangat memekikan telinga berkumandang datang. Oleh suara keras tadi si anak muda itu berhenti namun ia tidak berpaling. Kiranya bentrokan itu berasal dari tumbukan tong hongpacu serta si soat tang yang saling lepas dari telapak lawan dan menumbuk tiang. Napas mereka berdua tersengkal tubuh mereka dengan lemas bersandar di atas tiang, kemudian napas mereka makin lemah, tubuh yang bersandar pun mulai merosot ke bawah, akhirnya napas mereka berhenti dan bina salah dua orang tokoh sakti dari dunia persilatan itu. Terhadap semua peristiwa itu tong hongpek tidak ambil guberis ya tetap meneruskan langkahnya keluar dari perkampungan jilat guacung dan lenyap di tengah kegelapan. Peristiwa yang terjadi dalam perkampungan jilat guacung seketika menggemparkan seluruh dunia persilatan dengan cepat pula suara itu tersiar sampai ke telinga para jago yang dipimpin tong honglui mengurung gunung Gaudie. Begitu berita tersiar sebagian besar jago kanggo itu segera membubarkan diri dan tercerai berai. Hari kedua tong honglui serta si chen tampak keluar dari lembah gunung itu mereka hanya berdua saja dan tidak kelihatan orang lain. Ketika kedua orang itu keluar dari lembah mereka telah berjumpa dengan Lim Hao Seng serta Giyok Jien, empat orang saling bertukar pandangan dan tertawa, dalam perjumpaan tak terduga ini masing orang bungkam dalam seribu bahasa. Menghadap ke arah lembah Cui Hokok, si chen berlutut dan menjalankan penghormatan berapa kali kemudian bersama tong honglui berlalu dari sana, sejak itu orang bulim tak ada yang berjumpa dengan mereka lagi menurut kabar yang tersiar. Mungkin mereka berdua telah pergi ke wilayah Biau untuk hidup bersama Kiem Lan Hoa Ibu kandung dari tong honglui. Dengan matinya tong hong pacu serta si soatang, bubar pula perserikatan butek beng mereka, perkampungan Jiet Guacung pun jadi kosong tak berpenghuni, perkampungan itu jadi bangunan kosong, sedang batu peringatan tersebut masih berdiri dengan angkernya di depan perkampungan. Setahun dua tahun dengan cepatnya sudah lewat, rumput dan alang tumbuh memenuhi seluruh tempat, namun tak seorang manusia pun pernah berkunjung ke perkampungan serta batu peringatan itu. Entah berapa puluh tahun sudah lewat, saat itulah ada orang yang menemukan seorang padri berperawakan kurus kering pernah berdiri termangu di depan batu peringatan sampai beberapa hari entah apa saja yang sedang dipikirkan Hoa Ibu itu di depan batu peringatan tadi. Menanti ada orang yang merasa keheranan dan menghampiri padri itu sambil menanyakan asal-usulnya, Hoa Ibu itu dengan mulut membungkam segera berlalu dari sana. Sejak peristiwa itu tak pernah ada orang yang berjumpa kembali dengan padri kurus kering itu, semakin tak ada orang yang tak tahu asal-usulnya serta kemana perginya Hoa Ibu itu. Ia datang tanpa suara, pergi pun tanpa ribut, suasana tetap sunyi-hening siapakah Hoa Ibu itu rasanya pembaca pun bisa menebak sendiri. Dengan demikian saya pun akhiri cerita jago kelana sampai di sini. Sampai jumpa. Tamat.